selamat menikmati dan disini saya akan ke sebuah pertapan dari Eyang Semar jadi ya Eyang Semar sebetulnya banyak ya, cuma saya lupa jadi nanti kalau ada kesalahan ya mohon maaf seperti apa? mari kita lihat kalau mencari, saya selalu kalau ngeblok itu memberi tau lokasi, jadi ini ada pokpan, pokpan ini kita ambil ke jalur sini ya ke barat nah di barat sinilah sebuah pertapan kuno jadi ini berada di gunung tunggorono, kalau orang zaman dulu menyebutnya ya walaupun ini bukan gunung ini bukit juga bukit rendah ya lebih tepatnya mungkin kalau orang yang biasa hidup di pegunungan ini adalah tegalan ya tapi orang sini anehnya zaman dulu menyebutnya ini adalah gunung dan ini adalah gunung tunggorono yang penuh dengan sejarah dan legenda jadi banyak situs-situs disini ya situs-situs disini itu sangat itu ya unik jadi coba nanti perhatikan sebuah situs alam ini sebetulnya tapi jarang gitu loh sangat unik saya juga sangat gomun sekali sangat heran sekali kok bisa seperti ini gitu loh jadi ini lebih tua ya karena ini bukan buatan dari manusia tapi buatan dari Tuhan yang Maha Esa dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sang pencipta kita memberikan keadaiban untuk sebagai apa ya sebagai pelajaran umat manusia jadi bagi seseorang yang ngaji alam ya saya itu salah satunya itu suka ngaji alam jadi kita melihat alam itu sebagai petunjuk dan pedoman kita seperti itu ya kalau kita pengen selamat ya ambil contoh seperti itu oh tidak boleh gini alam itu sudah mengajari kita jadi tumbuh-tumbuhan hewan-hewan itu adalah mengajari kita setiap hari seperti itu nah seperti ini ya ini di samping dari pemakaman umum desa Karang Timongo nah disini jadi dulu ya dulu sekali itu Megalo TV sudah pernah kesini saya sudah pernah kesini jadi sebelum banyak channel-channel Youtube yang berselipuran kayak gini itu Megalo TV saya sudah kesini zaman dulu ya Alhamdulillah ya sekarang juga semakin dikenal semakin banyak banyak orang yang tahu sejarah di daerah kita seperti itulah jadi ini pertapaan pertapan kalau orang zaman dulu dan gunung Tunggorono ini ya identik dengan Basemar seperti itu karena ada batu zaman dulu itu di pegunungan Tunggorono ini batu itu mengecap kaki ada batu itu ada kaki terus batu-batu dakon itu luar biasa banyaknya karena mungkin zaman dulu ya penduduk gunung Tunggorono ini zaman dulu mungkin ahli hitung mungkin ya karena dakon itu kan ahli hitungan penanggalan jadi dakon itu biasa disebut batu kolomongso seperti itu untuk menghitung hitung hari ini banyak sekali dan batu disini ini tidak masuk akal batu yang sangat luar biasa sangat ajaib seperti itu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kulonuun Mbak Putune Sambang Rahayu 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 kita akan masuk untuk menghormati saya akan lepas sandal dulu Bismillahirrahmanirrahim kita menghormati para leluhur dulu ya dan ini Alhamdulillah sudah diberi cungkup seperti ini zaman dulu waktu saya kesini masih belum terawat dan Alhamdulillah sekarang sudah dirawat ini juga merumahkan kebanggaan bahwa zaman dulu belum dikenal orang sekarang sudah saya sangat pangkling sekali ya bahwa disini sudah sangat bagus sudah terawat ada juru kuncinya ada peliharanya Subhanallah ini juga kebanggaan bahwa di daerah kita di daerah Megalo terutama ya di daerah dekat-dekat saya itu masih banyak yang peduli dengan peninggalan leluhur seperti itu ini adalah peninggalan leluhur kita menghormati peninggalan leluhur bahwa disini dulu para mbah-mbah Mubian itu ada yang bertapa ada yang seperti itu ada yang mendapat wangsit dan disini akan saya tunjukkan ini ya nah Alastunggorono nah ini ya Alastunggorono Gondorukmin Rejomulyo waya pemenang Kediri mulut 2000 nah jadi ini mungkin ini dari komunitas ini dari komunitas ini ya dari komunitas pemerhati peninggalan bersejarah biasanya seperti ini karena ini tidak ada simbol dari pemerintahan baik desa maupun pemerintahan ini adalah murni dari sebuah komunitas nah kita akan melihat seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Rahayu nah kita akan melihat pintu masuk dari pertapan ini seperti ini ya ini diberi kuning-kuning ini ya ini tandanya ini dihormati tidak boleh diketok istilahnya dipotong saya akan mendekat nah ini adalah bagian depan tapi kita saya akan memutar karena ini sepertinya ini adalah tempat untuk ritual ya tempat untuk ritual disini juga banyak sekali bunga-bunga seperti ini berarti kita dari samping akan saya tunjukkan keunikannya seperti apakah keunikannya nah jadi disini kita lihat ada batu jumbo batu bosar terus uniknya batu disini ini merentul merentul jadi batunya ini sangat merentul merentul sekali jadi ini seperti kayak itu loh cor semen jadi kayak semen semen terus di adonan koral padahal ini asli alami bukan buatan manusia ini kalau tidak tahu ini dikira ini adalah molen corcoran molen itu yang seperti apa terbuat dari koral pasir dan semen tapi ini adalah asli dan anehnya disini adalah fosil-fosil banyak sekali ya batu-batu fosil disini tuh warnanya hitam batunya sangat kelet-kelet akan saya tunjukkan ya mungkin ini rekan-rekan tidak ada yang tahu bahwa ini adalah zaman dulu adalah banyak fosil nempel nah terus di tengah itu saya tidak tahu itu apa mungkin itu adalah batu yang di tengah itu tapi sepertinya itu sakral yang di tengah dan ini luas terus di sebelah sini kita jumpai ada pohon serut ini sepertinya dan tempatnya disini sangat adem kalau kita menganalisa secara ilmiah batu seperti ini seperti kayak lahar dingin itu tapi ini unik tidak ada dimanapun ini batu merentul merentul seperti ini jadi kita melihat seperti ini itu kita itu semakin meningkatkan iman kita kepada Tuhan sang pencipta bahwa seperti inilah keajiban yang ditunjukkan kepada manusia nikmat apalagi yang kau destakan seperti itu nah batu jadi ini berbagai bentuk batu yang sangat merentul merentul yang sangat kelet kelet disini masak merentul merentul ada telapak kaki nah disini mas Tejo ini iya ini oh iya ini adalah telapak kaki betul betul jari jari ya telapak kaki manusia gede ini telapak jari jari ya memang telapak kaki mungkin ini zaman dulu identik dengan semar luar biasa ya ada kaki ini batu kaki bukan telapak kaki mungkin ini yang disebut kakinya mbak semar atau zaman dulu ini ini luar biasa kaki bisa nempel di batu yang menyerupai telapak kaki mas kaki ini luar biasa ada kaki tadi saya punya failing memang akan saya tunjukkan batu telapak kaki ternyata sudah ada yang nongel duluan nanti akan saya tunjukkan lagi sepertinya ini masih ada yang ingin ditunjukkan kepada Megalu TV kepada seluruh pemirsa Megalu TV setelur-setelur Megalu TV akan muncul lagi sepertinya ini coba saya akan lihat lagi nanti jadi kaki orang zaman dulu itu sangat besar orang zaman dulu itu memang kakinya itu besar-besar ya jadi ini luar biasa jadi kaki orang zaman dulu ternyata besar luar biasa akan saya tunjukkan lagi dan ini berada di dekat makam dan disini makamnya kayak ya saya enggak berani berbicara dan disana disana itu adalah bagian sini nah ini seperti ini kalau kita lihat dari sini nah di tengah itu juga ada di bagian tengah jadi ini batunya merentul-merentul ya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu